Intro Selamat pagi Pemirsa Untuk kesekian kalinya calon presiden Anies Baswedan mendapatkan penghadangan Kali ini hambatan justru berasal dari kampus Universitas Gajah Mada Saat mantan gubernur DKI Jakarta itu diundang sebagai salah satu pembicara dengan tema penataan kota Pihak yang diduga mewakili otoritas kampus bahkan mengeluarkan ancaman Bila Anies hadir maka acara akan dibatalkan Ironis karena seharusnya kampus adalah tempat narasi-narasi ilmiah bergumul Wahana terbuka untuk menularkan ilmu dan mencari solusi atas permasalahan peradaban Pemirsa inilah editorial Media Indonesia di siar ini Senin 20 November 2023 Dengan tema menolak pembungkaman mimbar akademik bersama saya Leonard Samosir Dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti Dengan menelepon nomor telepon 021-583-9900 Dan pemirsa pagini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar Mas Kohar selamat pagi Selamat pagi Sehat mas Sehat alhamdulillah Di dalam editorial pemirsa Mas Kohar kita langsung ke editorial Yang diberi judul menolak pembungkaman mimbar akademik Diduga ada ketidakadilan juga terjadi disitu Mas Kohar Karena kalau memang benar ini adalah sikap dari UGM Yang menolak kehadiran Anies Baswedan Wah ini kita bertanya-tanya ya Bagaimana dengan institusi pendidikan salah satu universitas tertua di Republik ini Kalau ternyata benar itu mereka lakukan nilai-nilai yang diusung seperti apa Pesannya apa nih editorial ini Mas Kohar? Pesannya adalah bahwa jangan sampai kampus itu dipukul mundur oleh proses-proses ketiada adilan Yang membungkam kebebasan berbicara Yang membungkam prinsip paling asasi Yang dilindungi oleh undang-undang dasar Yaitu adalah kebebasan menyatakan pendapat Dan ini kampus loh Kampus ini adalah inti dari spirit dari yang memperjuangkan kebebasan Salah satu diantaranya adalah kebebasan menyampaikan pendapat Nah kalau di rumah kebebasan menyampaikan pendapat saja Mulai dihalang-halangi Terkontaminasi Terkontaminasi Apa yang akan terjadi di ruang publik Nanti ruang publik kita diambil alih pula Menjadi ruang-ruang yang tidak bebas Menjadi ruang-ruang yang orang tidak bisa mengekspresikan Tidak bisa menyampaikan pandangan, pendapatnya, kritiknya secara bebas Nah apa yang dialami oleh Anies Baswedan kali ini Kan untuk yang kesekian kalinya Ini bukan hanya pertama Nah hal-hal semacam ini Mestinya tidak boleh terjadi Karena ini pertama kalinya di kampus Kalau betul bahwa ini adalah Ada campur tangan dan ini Sikap rektora Maka ini sangat berbahaya bagi demokrasi Dan ini memukul mundur demokrasi Apakah memang benar kita sekarang sudah mulai melihat Hilangnya Mulai hilangnya kebebasan mimbar akademik Apakah kemudian demokrasi itu hanya menjadi salah satu artefak Di dalam museum Kita akan bahas itu Mas Kolar Dan memisah nilai editorial Median Unisatuk hari ini Senin 20 November 2023 Menolak pembungkaman mimbar akademik Menolak pembungkaman mimbar akademik Untuk kesekian kalinya Calon presiden atau capres Yang juga mantan gubernur DKI Jakarta Anis Rashid Baswedan Mendapatkan pengadangan Kali ini hambatan justru dari kampus Tempat narasi-narasi ilmiah bergumul Wahana terbuka untuk menularkan ilmu Dan mencari solusi permasalahan peradaban Anis diundang sebagai salah satu pembicara Dalam kapasitas selaku mantan kepala daerah Untuk berbagi pengalaman Menjadikan Jakarta kota kolaborasi Acara kuliah umum yang diselenggarakan Bersama Indonesia Di Auditorium Magister Management UGM Jumat 17 November 2023 Itu mengundang para pembicara yang berkompeten Dalam penataan kota Selain Anis Ada Duta Besar Denmark Lars Bo Larsen Duta Besar Belanda Lambert Greene Profesor Sulfikar Amir Dari NTU Singapura Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanujaya Dan pakar perencanaan perkotaan UGM Tri Mulyani Sunar Harum Pihak yang diduga mewakili otoritas Universitas Gajah Mada Yogyakarta mengeluarkan ancaman Bila Anis hadir Acara akan dibatalkan Penolakan terhadap Anis tersebut Terkuak dalam pesan WhatsApp Antara panitia acara Dengan pihak yang disebut Rektorat Yang dalam pembicaraan itu Disapa Pak Wijah Anis batal hadir Dan isi percakapan tersebut Viral tersebar Hingga menuai banyak kecaman Terhadap UGM Rektorat UGM Lantas sibuk menangkis Dan berkelit Mereka balik mempertanyakan Siapa Pak Wijah Menurut pimpinan UGM Kampus tidak melarang Kehadiran tokoh manapun Sebagai pembicara Di mimbar akademik Terlebih Anis Alumni UGM Kampus yang merupakan Salah satu yang terbaik di Indonesia itu Diakui pimpinan UGM Memiliki prosedur mengundang Capres maupun Cawapres Untuk kepentingan politik Atau kampanye Semua Capres harus diundang Meski nantinya Ada Capres yang tidak hadir Acara tidak akan menjadi terlarang Lantas timbul pertanyaan Ketika sehari sebelumnya Capres Ganjar Pranowo Hadir di acara pengukuhan Guru besar Yang digelar Rektorat UGM Sebagai apakah Ganjar diundang Foto Ganjar sempat Menghiasi Unggahan akun UGM Dengan tanpa menyebut Nama Capres Yang diusung PDI Perjuangan Dan P3 tersebut Mungkin adminnya Juga bingung Memberi atribut Kepada Ganjar Selaku Capres Mantan Gubernur Jawa Tengah Atau sebagai alumni UGM Kedua peristiwa itu Lantas mengingatkan Pada pencabutan Ijin kegiatan Diskusi di Gedung Indonesia Menggugat Atau GIM Bandung Jawa Barat 8 Oktober lalu Yang rencananya Dihadiri Anis Pemkot Bandung Yang disokong Pihak Istana Berdali Fasilitas Atau gedung Milik pemerintah Tidak boleh Untuk kegiatan politik Hahaha Nyatanya Pada 18 Oktober Deklarasi dukungan Terhadap Ganjar Mahfud MD Yang dihadiri keduanya Bisa digelar Di Gedung Arsip Nasional Jakarta Apakah gedung itu Sudah dilego Keswasta Tanpa diketahui publik Serius nanya Pengadangan terhadap Anis Hanya salah satu Contoh kejadian Yang menunjukkan Kebebasan berpendapat Di tanah air Telah berada Dalam titik kritis Orang-orang yang Sepertinya dianggap Sebagai ancaman Bagi penguasa Mendapatkan berbagai Upaya pembungkaman Penguasa dalam konteks Saat ini Ada dua cabang Hanya beda wilayah Cengkram Kampus harus menjamin Kebebasan mimbar akademik Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi Menyatakan Bahwa Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi Berlaku Kebebasan akademik Kebebasan mimbar akademik Dan Otonomi Keilmuan Praktik-praktik Pembungkaman Semakin kentara Kemiripannya Dengan pada Masa rezim Orde Baru Saat itu pun Hak mengeluarkan Pendapat yang tercantum Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Sekadar pajangan Bukan untuk Ditegakkan Hehehe Gejala Neo Orde Baru Jelang Pergantian Pemerintahan Kian terasa Kebangkitannya Tentu ini Tidak boleh dibiarkan Publik perlu terus Bahkan lebih keras Menyuarakan penolakan Atas pelanggaran Hak-hak yang Dilindungi Konstitusi Belum terlambat Bagi penguasa Untuk menyadari Kesalahan Dan kembali Pada Konstitusi Hehehe Sebagai kampus Kerakyatan yang Berdiri pada 19 Desember 1949 UGM harus Berdiri paling depan Menolak Pembungkaman Pikiran-pikiran Waras Gagasan-gagasan Besar Sikap ini Senapas dengan Menolak Kebangkitan Orde Baru Jilid 2 Di penghujung Pemerintahan Jokowi Dodo Makruf Amin Yang rencananya Akan diteruskan Keputera Jokowi Gibran Raka Buming Raka sebagai Jawa Pres Maju terus UGM Dan kampus-kampus Lain di Tanah Air Tolak Neo Orba Di bagian berikut Anda bisa Menyanyakan pendapat Anda Pemirsa Untuk saat ini Tetaplah bersama kami Terima kasih Tabu Sasa Pak Sandi Selamat pagi Selamat pagi Pak Sandi Ingin mengkonfirmasi Pak Ketika Anies Baswedan Batau Menjadi Pembicara Di kuliah umum Yang diselenggarakan Bersama Indonesia Di auditorium Magister Manajemen UGM Jumat lalu 17 November Itu Ada pesan singkat Whatsapp Yang berasal Dari seseorang Yang bernama Pak Wijah Pak Wijah ini Siapa ya Pak Ada atau tidak Lalu jabatannya Apa Pak Sandi Ada Terima kasih Mas Leonard Apa pertanyaannya Jadi Mas Wijah ini Adalah Salah Pasu Pegawai Dari Unit kami Di Magister Manajemen UGM Berkaitan Dengan acara Tangga Hari Jumat lalu Itu sebenarnya Itu bukan acara UGM Bukan acara UGM Bukan acara UGM Itu Teman-teman Bersama Indonesia Itu hanya Meminjam ruangan Di MNUGM Oh oke Dan itu sebenarnya Boleh atau tidak Pak Kalau dari Sisi Apa namanya Tor yang mereka Hajukan Sejak awal Itu memang Kegiatannya Kegiatan akademis ya Dan Dari Pimpinan Universitas Sama sekali Tidak ada Statement Ataupun Pelarangan Apapun Jadi boleh ya Boleh Jadi sebenarnya Boleh Kuliah umum itu Diadakan Salah satu Pembicaranya Seorang Anies Baswedan UGM Membolehkan itu Pak Sandi Ya Jadi begini Kalau dalam Skopnya Itu skop Akademik UGM Pasti akan Memberikan Dan Kalau kemudian Ini dalam Apa namanya Kepentingan Politik Untuk kampanye UGM Punya SOP Jadi SOP Kami yang harus Mengundang Jadi Apa namanya Tidak Beliau Atau Peserta kampanye Yang datang sendiri Tetapi kami yang akan Mengundang beliau Untuk datang Ke UGM Ini kan bukan Kampanye ya Pak Di acara ini Kuliah umum Pak Betul Ini bukan Kampanye Dan itu Kalau Seperti tadi Saya sampaikan Bahwa memang Kalau akademik Ya Boleh saja Dilakukan di UGM Tidak adalah Rata sama sekali Dan Sampai hari ini Seluruh pimpinan Universitas Tidak pernah Mengeluarkan Statement Untuk Melakukan Pelarangan Terhadap Apa namanya Anies datang Ke UGM UGM sudah Mengkonfirmasi Dengan Pak Wijah Ini belum Pak Sudah 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 Jadi Begini Bahkan saya Konfirmasi Kepada panitianya Di IC Panitianya Yang juga Alumni kami Nah Saya Mengkonfirmasi Dan saya Mengatakan Ke mereka Bahwa tolong Itu Capnya itu Yang tersebar Keluar itu Dikonfirmasi Bahwa Satu Pak Wijah Itu bukan Bagian dari Rektorat UGM Kedua Kemudian Statement Yang mengatasnamakan DICAT Itu adalah Rektorat UGM Itu Ada kesalahan Persepsi Dari Alumni Saya sendiri Saya juga Herat Alumni Saya sendiri Itu Menamakan Kontaknya Itu Rektorat Padahal Dia Rektorat Itu siapa Saja Jadi sebenarnya Pak Wijah ini Punya otoritas Untuk menolak Atau tidak Pak Sandi Tidak Tidak punya Kapasitas Untuk menolak Karena mereka Hanya Dipinjam Tempatnya Saja Mas Liana Tapi ketika Terakhir Pak Wijah Itu menolak Itu benar Menolak Apanya Karena begini Kalau dilihat Dari Ini sedang Dikanyakan Screenshot Atau Tayangan video Dari WA Antara Seseorang Yang bernama Pak Wijah Dengan Panitia Itu kan Terkonfirmasi Bahwa Jika datang Terpaksa Seminar Dibatalkan Karena kami Sudah dihubungi Dari Polda D.I.E. Juga Ini kata WA Dari Pak Wijah Ini Berarti UGM Mengkonfirmasi Itu benar Atau Memang Pak Wijah Mengada-ngada Jadi begini Pak Wijah Tidak Mengada-ngada Tetapi Perlu Saya Sampaikan Bahwa Kenapa Kemudian Ada Checking Dan Menanyakan Kepastian Datangnya Mas Anis Itu Karena Begini Tanggal 16 November Panitia Itu Diminta Mengirimkan Apa namanya Randaunya Di randaunya Itu tidak ada Tetapi Di player Yang disebarkan Itu Ada Anit Baswedan Nah Ketika Itu Apa Berbeda Dengan Randaunya Yang disampaikan Teman-teman Itu Meminta Konfirmasi Apa Benar Apa Namanya Mas Anis Akan Datang Kalau memang Datang Tidak Boleh Seperti kata Pak Wijah Dalam WA-nya Ini Nah Itu Dia sendiri Pak Kalau Dari Pihak UGM Sama Sekali Iya Bukan UGM Bukan UGM Bukan MM UGM Juga Jadi Kalau MM UGM Silahkan Pak Tetapi Kalau Yang Ditayangkan Di sini Tertulis Rektorat Rektorat Sama sekali Tidak ada Mengeluarkan Statement Pak Sandi Saya mau Tanya Bapak Sudah Bertanya Ke Pak Wijah Berarti Apakah Benar Kata Pak Wijah Yang Menjawab Pertanyaan Pak Sandi Bahwa Memang Polda Diy Sudah Meminta Supaya Anis Baswedan Tidak Hadir Kan Itu Isi Dari WA-nya Barusan Begitu Pak Ya Jadi Begini Itu pun Sampai Sekarang Belum Bisa Dikonfirmasi Apa Benar Itu Orang Dari Polda Karena Hanya Orang Yang Menaku Jadi Ada Telepon Yang Menaku Sebagai Polda Cuman Kalau Ditanya Kemudian Apakah Saya Sudah Kansung Itu Ke Polda Sampai Sekarang Dengan Berita Berkembang Sampai Hari Ini Itu Tidak Ada Sama Sekali Statement Dari Polda Diy Bahwa Menghubungi UGM Dan Kalaupun Itu Calon Presiden Yang Masih Datang Ke Kampus Pasti Ada Koordinasi Dengan Kami Pak Leonan Jadi Ini Saya Mau Menegaskan Saja Ini Pertanyaan Terakhir Saya Pak Sandi Kalau Kedepan Ada Acara Lagi Mimbar Akademis Kuliah Umum Atau Apapun Bentuknya Yang Lain Lalu Akan Ada Hadir Pembicara Seorang Anies Baswedan Atau Seorang Ganjar Pranowo Atau Seorang Prabowo Subianto UGM Tidak Menolak Itu Ya Kita Welcome Sekali Asal UGM Tahu Dan Memberi Ijin Asal UGM Diberi Tahu Dan Koridornya Koridor Akademis Karena Koridor Akademis Terakhir Terakhir Sekali Terhadap Pak Wijah Ini Ada Tindakan Tidak Dari Rektorat Pak Karena Apapun Sudah Membuat Panitia Jadi Salah Mengiranya Bahwa Rektorat UGM Yang Menolak Kehadiran Anies Baswedan Saya Kira Begini Mas Untuk Pak Wijah Saya Kami Dari UGM Malah Support Kepada Beliau Kenapa Karena Yang Salah Resepsi Itu Panitianya Panitia Pelaksananya Saya Sudah Konfirmasi Kepada Panitianya Jadi Dia Men-support Berarti Mendukung Bahwa Menolak Kehadiran Anies Baswedan Bukan Mendukung Atau Melindungi Pak Wijah Karena Apa Yang Disuarakan Keluar Itu Sebenarnya Tidak Dimaksudkan Untuk Melarang Mas Anies Tetapi Meminta Konfirmasi Apakah Benar Karena Dari Landau Itu Tidak Ada Nama Mas Anies Dan Berbeda Dengan Kuair Yang Dikebarkan Oleh Panitia Sehingga Kemudian Kalau Memang Hadir Tadi Isi chatnya Polda Diy Sudah Menanyakan Begitu Yang Katanya Mengaku Orang Polda Itu Iya Oke Ini Mungkin Pembelajaran Untuk Kita Semua Supaya Kemudian Kita Menunggu Nanti Tindak Lanjutnya Kalau Saya Berharap Pak Sandi Supaya UGM Kampus Kampus Lain Tetap Dianggap Sebagai Tempat Yang Bebas Untuk Menyatakan Kecerdasan Akademis Ini Harusnya Ada Follow up Bahwa Kedepan Apa Benar Ada Polda Itu Yang Kedepan Ini Sikap Ini Seperti Apa Itu Harapan Kita Pak Sandi Bisa Mungkin Pak Sandi Pasti Bisa Kalau UGM 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 Welcome Dengan Diskusi Dan Kelepasan Baik Terima kasih Sekretaris Universitas Gajah Mada Andi Sandi Antonius Tabusasa Sudah Menjelaskan Kepada Kami Selamat Pagi Pak Sandi Mas Mas Penjelasan Panjang Lebar Memang Perlu Perlu Dikonfirmasi Ulang Apakah Memang Ada Sikap Yang Tadi Lalu Apakah Benar Dari Polda Tapi Pertanyaannya Begini Ini Kan Satu Peristiwa Yang Terjadi Di Jogja Tapi Menyangkut Seorang Anies Baswedan Kan Sudah Ada Peristiwa Yang Lain Di Bandung Di Jakarta Juga Ada Pertanyaannya Adalah Ini Memang Hanya Kebetulan Memang Dalam Tanda Petik Kurang Karena Tadi Kan Alasannya Gitu Randaun Beda Dengan Yang Akan Ditayangkan Atau Memang Ini Adalah Sikap Nyata Dari Institusi Akademis Untuk Membatasi Pihak Pihak Tertentu Saya Lebih Suka Kita Bicara Dulu Akar Persoalannya Ini Karena Apa Problemnya Adalah Pada Sikap Yang Mendua Di Beberapa Level Tingkatan Sikap Mendua Sikap Mendua Di Beberapa Level Tingkatan Yang Ketika Dia Di Publik Dia Bilang Kami Harus Netral Kami Akan Melaksanakan Segala Suatunya Secara Berkeadilan Secara Fair Tetapi Di Banggung Di Belakang Panggung Itu Ada Gerilya Gerilya Untuk Membuat Pihak Pihak Tertentu Saja Yang Diberikan Keleluasaan Ini Gerakan Gerakan Tersembunyi Berarti Gerakan Gerakan Tersembunyi Yang Sengaja Dibuat Absurd Mungkin Dibuat Acak Sehingga Orang Akan Kebingungan Siapa Yang Salah Sehingga Yang Lain Saling Tuding Ketika Yang Sementara Pihak Yang Didukung Ini Bisa Berjalan Secara Lancar Inti Dari Persoalan Ini Adalah Pesan Kepada Siapapun Kepada Pihak Yang Sekarang Diberi Amanah Untuk Melaksanakan Tugas Tugas Kewajiban Kepublikan Kenegaraan Maka Bersikaplah Yang Netral Di tahun Politik Ini Dengan Memberikan Kesempatan Yang Sama Kepada Semua Kesempatan Yang Adil Kepada Semua Karena Apa Karena Dengan Keadilan Dengan Kesamaan Perilaku Nanti Publik Akan Menilai Bahwa Negara Ini Adalah Negara Yang Didirikan Atas Dasar Kesetaraan Demokrasi Yang Sesungguhnya Bukan Demokrasi Yang Seolah-olah Nah Di tahun-tahun Politik Seperti ini Terlalu Banyak Yang Memainkan Demokrasi Yang Seolah-olah Yang Kemarin Misalnya Ikut Menjadi Bagian Yang Menghalang-halangi Nah Sekarang Dia Ikut Berteriak Paling Lantang Bahwa Menjadi Korban Misalnya Ada Kesempatan Yang Sama Nah Dalam Konteks Kampus Saya Kira Kampus Itu Sangat Menghormati Kebebasan Mimbar Akademik Kebebasan Mimbar Akademik Bahkan Di Era Orde Baru Pun UGM Itu Mempelopori Loh Padahal Tahun 78 Kan Ada NKK BKK Normalisasi Kehidupan Kampus Dan Badan Koordinasi Kegiatan Kampus Itu Intinya Adalah Menghilangkan Kegiatan Politik Apapun Kehilangan Kampus Bukan Tempat Politik Nah Diterjemahkan Bahwa Kampus Bukan Tempat Politik Itu Hal-hal Yang Membicarakan Politik Dalam Konteks Akademik Juga Dianggap Sebagai Politik Praktis Tabu Tidak Boleh di Kampus Kan Ada Jurusan Ilmu Politik Tidak Bicara Politik Praktis Pada Titik Itu Seorang Rektor UGM Almarhum Bernama Profesor Kusnadi Arjo Sementri Itu Berani Bersuara Bahkan Mengantarkan Mahasiswa Untuk Mendemonstrasi Pemerintah Yang Waktu itu Mengekang Kebebasan Akademik Di kampus Nah Ketika Ternyata Yang kemarin Terjadi Penolakan Terhadap Anies Baswedan Maka Ini Berseberangan Dengan Hitoh Atau Sejarah Bagaimana UGM Bahkan Ketika Di Orde Baru Saja Sudah Berani Menyatakan Seperti Itu Katakanlah Misalnya Ini adalah Perbuatan Oknum Individual Yang kebetulan Adalah Pengurus Di Manajemen Magister Manajemen UGM Ini harus Harus Betul Mendapatkan Peringatan Teguran Supaya Peristiwa Yang sama Tidak Terulang Apapun Alasannya Meskipun Katakanlah Misalnya Panitia Awalnya Tidak Menyebut Anies 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 Mengubah Randown Apa Salahnya Mengubah Randown Dalam Tempo Yang Sengkat Itu Tetapi Prinsip Utamanya Adalah Kebebasan Mimbar Akademik Harus Dijujung Tinggi Baik Di kampus Kita harus Jidat dahulu Mas Dan Pemisah Tetaplah Bersama Kami Editorial Media Indonesia Segera Kembali Media Indonesia Mengajak Anda Untuk Mengakses Fitur Premium E-Paper Dengan Sajian Konten Berbasis Intelektual Dan Meneguhkan Kebangsaan Media Indonesia Tampil Dengan Lebih Dinamis Melalui E-Paper Media Indonesia Yang Dapat Tanda Akses Kapan Saja Dimana Saja Caranya Mudah Download Aplikasi Media Indonesia Di Android Atau Ketik Link E-Paper Media Indonesia Atau Bisa Scan QR Code Pada Layar Kaca Anda Klik Tab E-Paper Di bagian Samping Layar Tablet Anda Daftarkan Data Diri Serta Pilih Paket Perlangganan E-Paper Media Indonesia Sesuai Dengan Kebutuhan Anda Nikmati Juga Bonus Spesial Tambahan Empat Halaman Rubrik Fokus Setiap Hari Semua Bisa Anda Dapatkan Hanya Di E-Paper Media Indonesia Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi Customer Service Di Nomor 0811 1201 2018 Atau Kunjungi Media Sosial At Media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Terima Kasih Anda Masih Bersama Kami Di Editorial Media Indonesia Pemirsa Dan Sebelum Kita Lanjutkan Diskusi Kita Mas Kohar Kita Mau Bertanya Juga Atau Mau Mendengarkan Tepatnya Pendapat Dari Pemirsa Metro TV Saat Ini Kita Sudah Terhubung Dengan Pemirsa Metro TV Di Bengkulu Ada Pak Edward Selamat Pagi Selamat Pagi Bung Selamat Pagi Bung Kohar Selamat Pagi Saya Ingin Nampaikan Empat Poin Yang Pertama Saya Sangat Prihatin Dengan Kejadian Ini Kalau Ini Merupakan Pencerahan Untuk Mahasiswa Yaitu Kuliah Umum Yang Bersifat Pencerahan Bagi Mahasiswa Kita Sangat Prihatin Ada Pembungkaman Yang Begini Yang Kedua Yang Kita Sesalkan Kalau Lihat Penjelasan Dari Sektar SOGM Tadi Memang Panitianya Tidak Siap Di Dalam Randau Berbeda Sedangkan Di Dalam Tayangannya Berbeda Ini Ada Apa Jangan Jangan Ada Skenario Yang Disusun Yang Ketiga Coba Tolong Lihat Penyelenggaranya Ini Organisasinya Apa Untuk Lihat Latar Belakang Supaya Kita Tahu Ini Apa Akar Masalahnya Apakah Dari PMI Apakah Dari AMI Apa Dari Kami Kita Bisa Lihat Ini Nanti Dari Siapa Ini Bisa Dilihat Yang Keempat Jangan Jangan Ini Memang Skenario Supaya Nanti Kan Sekarang Zaman Politik Dimana Semuanya Dianggap Semoga Kampanye Untuk Menonjolkan Seseorang Itu Seseorang Kampanye Kampanye Terselubung Walaupun Tidak Jelas Kampanye Kalau Saya Panggil Ganjar Pranowo Saya Promosikan Ganjar Pranowo Kalau Saya Panggil Prabowo Saya Promosikan Prabowo Ini Kan Seseorang Kampanye Namanya Kampanye Terus Lubung Saya Jangan Jangan Ini Memang Skenario Untuk Flying Victim Jadi Seolah Ini Itu Dijegal Di Zolimi Di Apa Apakan Nah Ini Yang Kita Seselahkan Kalau Adil Kuliah Umum Kuliah Panggil Tiga Tidak Suruh Mereka Bicarakan Kuliah Umum Tidak Ada Spesifikasi Ilmu Yang Disampaikan Nah Ini Panggil Tiga Suruh Bicara Sampaikan Wawasan Mereka Tentang Negara Ini Atau Hadir Semuanya Kalau Cuma Satun Tolong Lihat Penyelenggaranya Dari Organisasi Apa Jangan Dari Kami Yakin Saya Kalau Randaunya Kan Beda Ternyata Ini Kan Jangan Saya Enggak Berani Nuduh Tapi Kalau Dari Randau Dengan Itu Berbeda Sudah Kelihatan Oke Terima Kasih Terima Kasih Pak Di belakang Pak Edward Ada Pak John Veto Di Batam Kepulauan Riau Pak John Selamat pagi Pak John Veto Di Batam Kepulauan Riau Selamat pagi Halo Pak John Pak John Veto Keliatannya Masih Belum Bisa Terhubung Kita Akan Mencoba Lagi Nanti Tapi Kita Akan Beralih Dulu Ke Pemirsa Metro TV Berikut Ada Di Makassar Sulawesi Selatan Ada Ibu Lia Selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu Lia Silahkan Bu Pendapat Ibu Bagaimana Bu Jadi Kalau Kita Dengar Tadi Penjelasannya Bahwa Bukan Baru Kali Ini Ada Istilah Penolakan Atau Pemungkaman Tapi Kalau tidak Salah Saya Dengar Tadi Sudah Dua Tiga Kali Jadi Bahwa Ada Setelahnya Miskomunikasi Barangkali Mungkin Dipercaya Kalau Baru Satu Kali Tapi Kalau Sudah Dua Tiga Kali Ada Hal Yang Serupa Maka Memang Sepertinya Ada Usaha Untuk Penjalan Bahwa Itu Boleh Tampil Jadi Walaupun Kita Harus Pertis Thinking Tapi Karena Sudah Dua Tiga Kali Kejadian Maka Mungkin Masyarakat Akan Mengarah Ke Sana Bahwa Selalu Ada Usaha Ketika Pak Anies Mok Tampil Itu Selalu Ada Usaha Untuk Pencegalan Walaupun Jadi Harap Mudah-mudahan Kedepannya Ini Karena Ini Kalau Baru Begini Sudah Ada Cara-cara Yang kurang Cerdas Untuk Menuju Pemimpin Yang memilih Pemimpin Maka Pemimpin Yang diselidikan Nanti Ini Walaupun Mereka Terpilih Yang Menggunakan Cara-cara Tadi Ini Maka Itu Pemimpin Nanti Tidak Bisa Membawa Negara Ke Hal Yang Lebih Baik Jadi Silahkan Bersaing Dengan Sehat Silahkan Maju Semua Tiga-tiga Nanti Masyarakat Yang memilih Dengan Yang mana Dia Pilihannya Tapi Bebas Tapi Tidak Ada Lagi Seperti Ini Usaha-usaha Penjagalan Di Salah Satu Kandidat Ya Mudah-mudahan Kedepan Kita Mengapai Pemilu 2024 Dengan Aman Ramai Dan Cerdas Dengan Hasil Pemimpin Yang Baik Untuk Mbah Indonesia Lebih Baik Kedepan Makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Lia Di Makassar Sulawesi Selatan Kita Akan Mencoba Menghubungi Lagi Pak John Veto Di Batam Kepulauan Riau Pak John Selamat pagi Selamat pagi Metro TV Selamat pagi Bung Lio Selamat pagi Mas Abdul Kohar Salam Selamat Selamat pagi Salam Selamat pagi Menolak Pemungkaman Mimbar Akademik Jadi Ini Memang Kita Mundur Atreks Kita kebakang Kalau Sekelas Anies Baswedar Sekelas Universitas UGM Kalau betul Ini terjadi Tapi Kalau Saya Mati Tadi Kontur Dari Pak Sandi Ini Tak jelas Pak Sandi Itu Tak jelas Berujung Bersayap Jadi Ini Kita Memang Mundur Dalam Apa Ada Masalah Apa Tapi Saya Tidak Menghiraukan Yang Begini Ini Justru Ini Bagus Juga Bagi Kubu Pak Anies Pak Amin Sangat Bagus Sebenarnya Kalau Kita Larikan Kepolitik Kita Kalau Orang Yang Orang Yang Pintar Semakin Di Bungkam Anies Dia Makin Di Kedepan Ini Salah Besar Pemerintah Kalau Ada Yang Ada Menghalang Ini Salah Besar Ini Kita Atek Bukan Mundur Atek Habis Kita Ini Kalau Saya Berlaku Rusak Ini Oke Semoga Tidak Ya Oke Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Pak John Veto Di Batam Kepulauan Rio Selamat pagi Pak Menarik Tadi Kalau Pak Edward Mas Kuhar Ada beberapa Skenario Katanya Kenapa Yang diundang Hanya satu Kenapa Tidak Tidak Tiga Lalu Ah Jangan-jangan Ini playing victim Katanya Begitu Tapi Juga kan Beberapa Pemirsa yang lain Mengatakan Kalau memang Benar Kata Bulia Tadi Wah Ini Jangan-jangan Benar-benar Pencegalan Bagaimana Mas Kuhar Kita Boleh Berdebat Soal Paling Penting Itu Telah Terjadi Penolakan Dan Itu Dilakukan Oleh Orang Yang Namanya Ada Jabatannya Ada Memang real Real Ada Bukan Fiktif Bukan Fiktif Jadi Itu Itu Dulu Catatannya Artinya Apa Berarti Bukan Playing Victim Sama Ketika Peristiwa Sebelumnya Ketika Di Gedung Indonesia Mengugat Di Bandung Itu Jelas Penjabat Gubernur Mengatakan Memang Dilarang Karena Sempat Ada Gambar Gambar Yang Menunjukkan Itu Ajakan Sebagai Calon Tetapi Oleh Panitia Kemudian Gambar Gambar Itu Sudah Dicopot Tetapi Ternyata Di hari H Tetap Tidak Boleh Dan Akhirnya Diskusi Digelar Di Halaman Gedung Indonesia Mengugat Apakah Itu Bukan Penghalang Halangan Namanya Apakah Itu Bukan Penjegalan Kalaupun Kemudian Penjegalan Itu Dikapitalisasi Menjadi Sebuah Gerakan Politik Ya Sah-sah saja Memang Terjadi Memang Terjadi Tapi Salahkanlah Siapa Yang Menjaga Dulu Ini Bukan Direkayasa Siapa Yang Menghalang Halangi Ini Kecuali Memang Ini Ada Kelompok Kelompok Yang Sengaja Merekayasa Bikin 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 Kalau Kemudian Penyelenggara Misalnya Menyatakan Bahwa Siapa Yang Menyelenggarakan Ini Siapapun Yang Menyelenggarakan Ini Kelompok Apapun Dia Yang Menyelenggarakan Ini Dia Punya Kebebasan Untuk Berbicara Kebebasan Untuk Mengembukakan Pendapat Punya Kebebasan Untuk Menjadikan Kampus Sebagai Bagian Dari Mimbar Akademik Apalagi Ini Yang Dibicarakan Adalah Soal Tata Kelola Tentang Perkotaan Perkotaan Kota Betul Memang Relevan Tidak Mengandang Ada Betul Nah Kenapa Kalau yang Diundang Anis Karena Anis Pernah Menata Kota Jakarta Hal Yang Sama Juga Pernah Dilakukan Terhadap Ganjar Pranowo Pernah Diundang Oleh UGM Dan Sendiri Ganjar Pranowo Diundang Oleh UGM Juga Nah Ini Kan Sama Juga Kalau Mau Nanti Kesempatannya Ada Bagi Prabowo Atau Mungkin Gibran Yang Sekarang Masih Sedang Menata Kota Sebagai Wali Kota Untuk Juga Diundang Jadi Siapapun Yang Bukan Disitu Letak Persoalannya Poinnya Bukan Disitu Poinnya Adalah Ketika Perlakuan Tidak Setara Ketika Ada Ketidak Adilan Ketika Ada Pencederaan Atas Prinsip Kebebasan Berpendapat Di Kampus Maka Pada Titik Itu Demokrasi Terancam Apakah Kemudian Kita Bisa Mulai Sedih Kalau Saya Merasa Sedih Mas Karena Sebagai Insan Yang Ditumbuhkan Dibina Juga Di Kampus Yang Sangat Merasakan Kebebasan Berpendapat Di Kampus Kemudian Kita Mulai Melihat Pengekangan Terjadi Apakah Kedepan Kemudian Kita Bisa Katakan Masa Depan Akan Lebih Cerah Dengan Kebebasan Akademis Padahal Kita Sudah Melihat Tanda-tanda Pengekangan Sekarang Kita Akan Bahas Di Bagian Berikut Mas Kauhada Tetap Bersama Kami Editorial Medi Indonesia Sekarang Terima kasih Anda masih bersama kami Kita Di Bagian Akhir Diskusi Kita Pagi Ini Mas Kauhada Kalau Melihat Tanda-tanda Semoga Salah Bahwa Sudah Mulai Ada Pengekangan Mimbar Akademis Di kampus Kedepan Kita Masih Bisa Yakin Tidak Bahwa Kampus Ini Akan Menghasilkan Akademisi Yang Memang Bebas Nilai Yang Mengedepankan Pikirannya Berdasarkan Keilmuan Tanpa Warna-warna Politik Yang lain Karena Kalau Kita Melihat Apapun Alasannya Di UGM Jogja Ini Kampus Yang Adalah Kampus Kerakyatan Yang Tadi Mas Kauhara Sudah Jelaskan Paling Depan Menolak Pengekangan Waktu Zaman Orde Baru Ini Kan Sesuatu Alarm Bahaya Sekali Ya Kalau Sampai Ini Dibiarkan Dan Tidak Ada Tindakan Tetapi Kalau Tadi Mendengar Penjelasan Dari Sekretaris UGM Bahwa UGM Welcome UGM Siap Untuk Menjadi Promotor Bagi Teguhnya Demokrasi Maka Ya Mudah-mudahan Itu Kabar Baik Tapi Kalau Sampai Ini Dibiarkan Menggelinding Menjadi Suatu Pola Kampus Kampus Pada Ketakutan Maka Ya Ini Sesuatu Yang Sangat Bahaya Dan Mengembalikan Kita Kepada Pendulum Sejarah Masa Lampau Ketika Represif Ketika Masa Otoritarianisme Masa Ketika Kebebasan Itu Dianggap Sebagai Musuh Kebebasan Itu Melahirkan Kecemasan Nah Ketika Kekuasaan Sudah Cemas Maka Dia Akan Mengembangkan Ketakutan Dia Menggerakkan Menggerakkan Segala Sesuatunya Berdasarkan Rasa takut Rasa takut Ditumbuhkan Melalui Intimidasi Teror Ancaman Penjegalan Dan seterusnya Semuanya Nah Itulah Kalau Demokrasi Yang kita Mainkan Demokrasi Yang seolah-olah Kalau demokrasi Yang seolah-olah Pasti Dia akan Ditegakkan Oleh prinsip Rasa takut Tetapi Kalau demokrasi Yang sejati Demokrasi Yang sesungguhnya Maka Dia Ditegakkan Atas Prinsip-prinsip Trust Kepercayaan Jadi Dengan Kepercayaan Kepercayaan Bahwa Kebebasan Mimbar akademik Ini akan Melahirkan Sesuatu Peradaban Yang lebih Bagus Bagi Indonesia Kedepan Maka Kepercayaan Ini justru Akan membuat Negara ini Kuat Kepercayaan Kepercayaan Inilah yang Membuat Kita itu Bisa Rekat Gitu loh Di antara Satu Bangsa Dengan Satu Kelompok Dengan Kelompok Yang lain Jadi Perbedaan Itu Sebuah Keniscayaan Yang tidak Bisa Dihindari Nah Kalau kita Takut Pada Perbedaan Semua Dibuat Monolit Semua Dibuat Tunggal Dibuat Satu Maka Nanti Justru Yang akan Merugi Adalah Masyarakat Tidak ada Negara yang Makmur Yang Didorong Oleh Prinsip-prinsip Otoritarianisme Prinsip-prinsip Monolitik Justru Sepuluh Negara Makmur Paling Makmur Di dunia Itu Menggunakan Prinsip Demokrasi Yang Seutuhnya Baik Kita harap Apa yang terjadi Di UGM Ini Ya Dalam Tanda Petik Kecelakaan Saja Mas Kular Dan Tidak Menjadi Suatu Pola Yang Terjadi Di Republik Ini Mas Abdul Kular Terima kasih Sudah hadir Tempat ini Selamat pagi Mas Selamat pagi Leo Pemisah penghadangan Terhadap Anies Di UGM Hanya salah satu Contoh kejadian Yang menunjukkan Kebebasan berpendapat Di tanah air Sudah ada Dalam titik kritis Kita semua berharap Tentunya Agar hal itu Tidak terjadi lagi Karena kampus Harus menjamin Kebebasan akademis Dan tidak ada lagi Praktik pembungkaman Di ruang akademis Saya Leon Samusli Terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Pagi ini Terus jaga Kesehatan Anda Terus jaga nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Jelajahi Cara Baru Mendapatkan informasi Download MetroTV Extend Sekarang Terus jaga nurani kami Jelah Lúc ya Taka Jelah 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 Jelah